bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua saya harap baik-baik saja kali ini kita akan belajar sedikit tentang sistem pernafasan fokus kita kali ini kita akan belajar bagaimana cara bernafas manusia ya sebelum kita memasuki jenis-jenis bernafas perlu diketahui bahwa ada dua tahapan bernafas yang pertama ada ekspirasi yaitu mengeluarkan udara dari dalam paru-paru keluar sedangkan selanjutnya ada inspirasi berarti mengambil udara dari luar ke dalam paru-paru jadi kalau ekspirasi itu mengeluarkan udara dari paru-paru inspirasi itu mengambil udara ke dalam paru-paru bernafas ini terbagi menjadi dua ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut nah apa perbedaannya kita akan pelajari lebih lanjut kita akan belajar pernafasan dada terlebih dahulu nah pernafasan dada secara garis besarnya itu dibantu oleh otot-otot yang berada di antara tulang rusuk kalian masing-masing nah nanti akan berbeda dengan pernafasan perut tolong dicatat ya pernafasan ini dibantu oleh otot-otot di antara tulang rusuk pernafasannya sendiri ketika ekspirasi atau mengambil mengeluarkan udara dari paru-paru otot di tulang rusuk akan relaksasi sehingga tulang rusuknya akan terangkat namun ketika kita menghirup udara atau inspirasi otot-otot akan berkontraksi dan tulang rusuk akan turun sehingga udara masuk ke dalam paru-paru nah ini secara singkat bagaimana cara pernafasan dada selain kita akan belajar tentang pernafasan perut nah kalau tadi di pernafasan dada dibantu oleh otot-otot yang berada di antara tulang rusuk kalau pernafasan perut dibantu oleh otot diafragma nah ada gambar di sebelah kiri kalian ya yang bergerak itu yang berwarna merah di bawah itu adalah otot diafragma yang memisahkan antara sistem pencernaan dengan sistem pernafasan nah bagaimana cara pernafasan ya ketika ekspirasi atau mengeluarkan udara diafragma akan relaksasi sehingga tulang rusuk akan bergerak masuk ke dalam ya sehingga udara yang ada di dalam paru-paru itu keluar sedangkan ketika kita menghirup udara atau inspirasi diafragma itu akan kontraksi ya akan akan melebar dan tulang rusuk akan bergerak keluar sehingga volume paru-paru itu akan membesar dan udara yang ada di sekitar hidung akan terhisap ke dalam paru-paru nah apakah kalian sudah dapat membedakan pernafasan dada dengan perut jangan lupa share pengalaman kalian di komen kurangnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati